Ya meskipun suami itu sudah taubat dari perselingkuhan Ya sudah jadi suami yang baik Tapi klien saya ini masih sering dihantui bayang-bayang perzinahan suaminya Punya suami kasar, emosional, pelit dan bahkan tukang selingkuh Jangan hadapi dengan kemarahan Nuluhkan hati suami anda dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah Memanfaatkan tasbih karumah ar-Rahman Insya Allah karumahnya bisa mengembalikan cinta dan keharmonisan rumah tangga anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang rahmatullahi wabarakatuh Baik Tidak sekali dua kali saya itu menerima keluhan klien Dimana suaminya itu pernah selingkuh Tapi ya sekarang sudah taubat Bahkan sudah menjadi suami yang sangat baik Ya penyayang, bertanggung jawab dan perhatian pada keluarga Nah tapi meskipun begitu Klien saya ini belum bisa melupakan perselingkuhan suaminya Bahkan masih sering terbayang perzinahan suami dengan pelakor Ya tiap kali mau berhubungan badan Ya ini kan gak sehat kalau diterus-teruskan ya bunda ya Nah karena itu beliau menghubungi saya Dan meminta saya untuk memberikan terapi pemurnian hati secara private Untuk membantu menghilangkan bayangan-bayangan buruk tersebut Nah kalau sahabat bunda juga mengalami sama seperti ini Oke bunda juga bisa melakukan terapi pemurnian hati dengan saya Dengan mendaftar di nomor di bawah ini Oke kita akan kembali ke topik tadi Gimana sih cara menghilangkan bayangan-bayangan negatif tadi bunda? Oke sebenarnya banyak sekali caranya bunda Tapi yang pertama pastikan bahwa suami itu memang benar-benar tobat ya Nah syarat yang bunda ajukan ke suami itu harus dipenuhi dulu Misalnya nih suami sudah berubah jauh lebih baik dari hari ke hari Seperti suami klien saya tadi Nah ini penting ya karena ini akan sangat membantu bunda Menghilangkan bayang-bayang negatif tentang suami Oke selanjutnya Bunda bisa sempatkan waktu untuk sendiri ya Dan disini bunda tengok ke dalam diri bunda Bunda keluarkan semua ingatan buruk tentang suami Ya bayang-bayang perselingkuhan suami Ya bunda munculkan semua sampai bunda itu merasa Sakit, perih bahkan sampai menangis Oke bunda bisa lepaskan semua emosi bunda Lalu setelah lega bunda munculkan Bayangan-bayangan suami bunda yang sekarang yang sudah jauh lebih baik Ya bunda bayangkan dan rasakan satu persatu perubahan baik suami bunda Bunda resapi dalam-dalam Lalu perbanyak membaca hamdalah Alhamdulillah 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 Nah coba bunda praktikan dulu tip saya tadi Ya kalau ada kesulitan boleh Silahkan konsultasikan dengan saya di nomor berikut ini Baik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax